Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Hmm, semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battlethrough to Heaven Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Wajah Shoyan dingin dan acu tak acu. Lotus api hijau ungu di tangannya, dengan kejam menabrak wajah terkejut dan ngeri milik Leina. Dari penampilan kekuatan ganas yang ditampilkannya, terbukti bahwa Shoyan tidak memiliki niat untuk menunjukkan belas kasihan. Berhenti! Namun saat seperti lotus, api itu hanya sekitar dua kaki dari Leina. Teriakan rendah tiba-tiba ditransmisikan dari kejauhan. Karena kekuatan Doki yang terkandung dalam teriakan itu kuat, itu mengakibatkan gendang telinga siswa di daerah ini terguncang, sampai mereka merasakan rasa sakit. Wajah Shoyan berubah sedikit ketika dia mendengar teriakan itu. Sebuah pikiran melintas dengan cepat di hatinya. Shoyan dengan paksa menghentikan tangannya yang keras di udara. Meskipun demikian, suhu tinggi pada lotus api masih membakar rambut Leina menjadi tumpukan abu dalam sekejap. Saat telapak tangan Shoyan berhenti, kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba mulai yang dari udara. Namun itu tidak diarahkan ke Shoyan. Sebagai gantinya, itu menembak ke arah ke tubuh Leina. Segera di bawah kekuatan ganas ini, tubuh Leina seperti langing layang dengan talinya yang terputus. Dia berguling beberapa kali di udara sebelum akhirnya menabrak dinding. Segera dia meludahkan seteguk darah segar dengan Leina yang ada di depannya yang dikirim terbang dengan satu pukulan. Shoyan telah kehilangan targetnya. Dia hanya bisa perlahan meluruskan tubuhnya. Sementara telapak tangannya menyeret lotus api hijau ungu seukuran telapak tangan. Dia mengikuti tatapan semua orang yang hadir dan berbalik ke arah sumber teriakan itu. Di ujung lorong yang terang benderang, beberapa sosok manusia datang mendekat. Orang di depan itu jelas seseorang lelaki tua. Kecepatannya terlalu cepat. Semua orang hanya bisa melihat tubuhnya melakukan beberapa lompatan dan kilatan ketika dia muncul di tempat di mana insiden itu terjadi. Penetua Hei, kenapa dia terganggu? Dia bahkan keluar. Ucap percakapan pribadi. Melihat penampilan lelaki tua ini yang tubuhnya sedikit membungkuk, beberapa ekspresi dari Shiso yang mengamati berubah tanpa sadar. Mereka berteriak tanpa sadar. Tetua penjaga menara ini memiliki posisi yang sangat tinggi dalam menara Akademi Dalam. Mereka biasanya tidak menunjukkan diri mereka dalam situasi di mana perkelahian terjadi di antara siswa. Benar-benar tidak terduga bahwa penanggung jawab tertinggi dari tingkat ketiga benar-benar akan muncul hari ini. Ini menyebabkan para siswa ini tanpa sadar merasakan kejutan. Tidak lama setelah pria itu muncul, empat hingga lima sosok manusia dengan cepat muncul setelahnya. Beberapa dari mereka adalah instruktur di dalam menara. Mereka bergegas karena mereka juga merasakan fluktuasi energi yang menakutkan di sini. Apa yang kamu lakukan? Tetapan tajam pria tua yang agak bungkuk itu memandang sekelilingnya ketika dia dengan dingin berteriak. Mulut di sekitarnya semua tertutup rapat. Ketika mereka mendengar pertanyaan lelaki tua itu. Prestisi yang dimiliki para tetua dalam Akademi Dalam adalah sesuatu yang tidak bisa dilanggar. Seseorang akan menderita jika dia menyinggung mereka. Penatua He, mengapa kami mengganggu Anda dari retrek Anda? Hanya ada perdebatan biasa yang terjadi di sini. Ucap Liu Fei. Suara manis yang agak manis memecah kesunyian. Sebenarnya, itu adalah suara Liu Fei yang telah dengan cepat berjalan maju dan berbicara dengan senyum ke arah penatua He. Perdebatan biasa, Jika saya datang sedikit kemudian, saya takut bahwa nyawa akan hilang. Ucap penatua itu. Penatua He, dengan dingin memcaci, dia mengalihkan pandangannya dan menghentikannya di tubuh Xiaoyan. Ketika tatapannya menyapu ke lotus api hijau ungu di tangan Xiaoyan, matanya tiba-tiba menyusut. Dia merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam lotus api itu. Anak kecil, dapatkah Anda menyelesaikan lotus api di tangan Anda? Saya akan menegakkan keadilan untuk kejadian di sini. Penatua He mengambil satu langkah ke arah Xiaoyan sebelum dia berhenti. Dalam kisaran ini, ia akan dapat langsung datang untuk menyelamatkan jika terjadi di situasi yang tidak terduga. Aku akan melakukan perintah penatua, jawab Xiaoyan. Xiaoyan ragu-ragu sejenak setelah mendengar kata-kata penatua He. Setelah itu dia menganggu. Dia jelas tahu kekuatan yang dimiliki para tetua dalam Akademi Dalam. Secara alami, dia tidak mau dengan mudah menyinggung perasaan mereka. Tangan kanan Xiaoyan menutupi teratai api hijau ungu yang tergantung di telapak tangannya. Kekuatan spiritual datang melonjak dan menyerbu nyala api, memisahkan hubungan yang erat dan energi api di dalamnya. Dengan peningkatan besar kekuatannya saat ini, kendali Xiaoyan atas api lotus Buddha Engrei ini juga telah mencapai tingkat kemahirannya yang lebih tinggi. Di masa lalu dia bahkan tidak bisa memahami bagian penggabungan. Tetapi dia sekarang memiliki kemampuan untuk menarik dan melepaskannya sesuka hati. Erosi yang dihasilkan oleh kekuatan spiritual menyebabkan api hijau ungu membentuk gelombang yang kuat. Setelah melihat fluktuasi nyala api, wajah penatua He segera menjadi jauh lebih khawatir. Tangannya yang keriput melengkung sedikit seperti cakar elang dan dauki yang tajam, sebagian terlihat di telapak tangannya siap untuk bertindak kapan saja. Namun beruntung, bahwa skenario terburuk yang diharapkan penatua tidak muncul. Setelah api hijau ungu sedikit berfluktuasi, mereka secara bertahap menjadi sedikit ilusi. Sesaat kemudian mereka menghilang ke udara tipis di telapak tangan Xiao Yan. Melihat bahwa nyala api yang menakutkan akhirnya menghilang, penatua He diam-diam menghilang nafas lega. Tubuh tegangnya juga perlahan menjadi lebih santai. Anak kecil, Anda adalah Xiao Yan kan? Ucap penatua He. Selain menghilang nafas lega, penatua He melihat ke atas dan di bawah dan menilai Xiao Yan. Dia ingat lotus api yang menakutkan dari sebelumnya dan kejutan melintas di matanya saat dia bertanya kepada Xiao Yan. Xiao Yan sedikit terkejut. Dia tidak mengira bahwa penatua yang telah dia dengan namanya ini mengenalnya. Dia segera buru-buru menganggup. Si kecil ini Xiao Yan menyapa penatua He. Ucap Xiao Yan. Hahaha. Penatua He tersenyum dan menganggup. Ekspresi penatua yang dingin dan tajam. Dia menjadi jauh lebih lembut ketika menghadapi Xiao Yan. Dia bertanya. Apa yang terjadi di sini? Ucap penatua He. Penatua He, Anda tahu bahwa ruang pelatihan ini adalah tempat yang sering digunakan Feier. Hari ini ditempati oleh orang ini dengan paksa. Kakak Leina hanya membantu Feier mencari keadilan. Namun itu benar-benar tak terduga bahwa orang ini begitu kejam dalam serangannya. Jika penatua He tidak berteriak sebelumnya, saya khawatir kakak Leina akan kehilangan nyawanya di sini. Ucap Liu Fei. Mendengar penatua He bertanya tentang keseluruhan cerita, Liu Fei buru-buru mengambil langkah ke depan. Wajahnya yang cantik memiliki beberapa keluhan ketika dia menjelaskan apa yang terjadi. Dia telah berlatih di tingkat ketiga untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, Liu Fei dan penatua He telah bertemu beberapa kali sebelumnya. Selain itu, penatua He sangat hangat kepadanya ketika mereka berbicara satu sama lain seksekali. Dia secara alami memiliki beberapa niat memiliki penatua. Dia menghukum Xiaoyan sekarang karena dia telah membuka mulut untuk berbicara terlebih dahulu. Jika ini terjadi pada masa-masa biasa dan melibatkan seorang siswa biasa, penatua He mungkin memberikan ganti pakaian bekas kepada seorang pria karena seorang pria tidak boleh berdebat dengan seorang wanita. Namun pelaku hari ini adalah Xiaoyan. Penatua pertama telah menyebut nama orang ini dan ingin mereka semua merawat siswa ini. Oleh karena itu, harapan Liu Fei jelas akan membuatnya kecewa. Benar saja, setelah mendengar narasi Liu Fei, penatua He hanya memutar-mutar ke lopak matanya dan mengabaikannya. Dia hanya mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan dan tersenyum ketika dia berkata, Xiaoyan, kenapa kamu tidak menjelaskan apa yang terjadi? Ucap penatua He. Melihat penatua He benar-benar mengabaikannya, bahwa Liu Fei secara tak sengaja terkejut dan segera melangkah mundur dengan getir. Dia jelas tahu kekuatan parah tetua ini. Jika itu adalah sepupunya yang lebih tua di sini secara pribadi, penatua ini mungkin masih memberinya wajah. Namun dengan kemampuan dan bakat pelatihannya, dia hanya bisa menyelamatkan usahanya. Xiaoyan melirik Liu Fei dengan acu-ta'acu, orang jahat yang pertama kali mengayunkan tuduhan. Senyum dingin yang tidak disembunyikannya melintas di wajahnya. Dia menangkupkan tangannya ke arah penatua Liu dan menjelaskan semua yang terjadi sebelumnya secara rinci dari awal sampai akhir. Karena ada banyak penonton, Xiaoyan tidak membesar-besarkan apapun, tetapi hanya menceritakan kebenaran cerita. Ekspresi penatua He tanpa sadar menjadi sedikit jelek ketika Xiaoyan menceritakan kisah itu. Dia memutar kepalanya sedikit dan dengan dingin menatap Leina yang sedang memancat di sudung dinding. Tetapannya ini menyebabkan ekspresi Leina yang awalnya agak gelisah menjadi lebih pucat. Liu Fei di samping juga mendengar Xiaoyan mengungkapkan keterlibatannya. Wajah cantiknya tanpa sadar menjadi jelek sekali lagi. Leina, sebagai senior, kamu sebenarnya gagal mengikuti aturan menara. Anda akan didenda 30 hari energi api yang harus Anda bayar dalam waktu 3 hari. Jika tidak, Anda akan dihukum dengan dilarang memasuki menara pemurnian ke api langit selama 1 bulan, ucap penatua He. Setelah Xiaoyan mengungkapkan seluruh cerita, penatua He mengangguk. Di bawah pengamatan banyak tatapan, dia mengalihkan pandangannya ke arah Leina dan berbicara dengan dingin. Setelah mendengar hukuman yang dikeluarkan dari mulut penatua He, para siswa di sekitarnya tidak bisa terkejut. Segera mereka mengalihkan pandangan mereka yang menyedihkan ke arah Leina yang pucat. Orang ini akan sangat berdarah kali ini. Liu Fei, meskipun Anda bukan pelaku utama, Anda memiliki kesalahan menjadi penghasut dan akan didenda 10 hari energi api. Anda harus membayar dalam 3 hari. Anda akan dihukum seperti yang disebutkan sebelumnya. Tetapan dingin sekali lagi berbalik ke arah Liu Fei. Teriakan itu bagaimanapun, menyebabkan Liu Fei menjadi sedikit membosankan. Dia tidak menyangka penatua He juga akan menghukumnya. Xiaoyan, meskipun kamu memiliki alasan yang kuat, seranganmu terlalu ganas. Anda akan didenda energi api selama 5 hari sebagai peringatan. Penatua He akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan dan dengan lembut berteriak. Mendengar bahwa hukuman yang diberikan penatua He kepada Xiaoyan tidak signifikan. Orang-orang di sekitar sekali lagi terkejut. Mereka saling berhadapan. Segera mereka tampaknya telah memahami sesuatu dan tetap diam. Menurut aturan, menggunakan serangan fatal selama pertandingan akan menerima hukuman yang sangat berat. Beberapa yang tidak beruntung bahkan akan dilarang memasuki menara pemurnian uki api langit untuk berlatih selama 1 hingga atau 2 bulan. Dibandingkan dengan denda Xiaoyan untuk energi api, itu adalah perbedaan alami antara surga dan bumi. Tidak ada yang mengharapkan Xiaoyan memiliki dukungan seperti itu. Liu Fei dan Leina dapat dianggap menendang pelat logam saat ini. Penatua He, bukankah hukumanmu untuk Xiaoyan sedikit terlalu ringan? Seseorang yang menggunakan langkah fatal saat bertarung akan dilarang memasuki menara pemurnian ke api langit. Wajah Liu Fei berwarna hijau dan suaranya menjadi lebih tajam. Tidak ada yang mengharapkan Xiaoyan memiliki dukungan seperti itu. Jika Anda tidak puas dengan penilaian saya, Anda dapat pergi dan menemukan penatua pertama atau kepala sekolah, ucap penatua He. Penatua He melirik Liu Fei sebelum berbicara dengan acu tak acu. Liu Fei sangat marah ketika mendengar ini. Penatua pertama ini jarang muncul. Kemana dia akan pergi dan mencarinya? Ada pun kepala sekolah. Dia bahkan belum melihat kepala sekolah misterius ini. Sejak dia memasuki Akademi Dalam, belum lagi menemukan dia untuk mencari ganti rugi atas ketidakadilan ini. Baiklah, masalah hari ini akan berakhir di sini. Jika ada orang yang tidak mematuhi aturan di menara di masa depan, jangan silakan saya karena memberikan hukuman berat. Pandangan penatua He melirik ke sekelilingnya. Orang-orang yang bersentuhan dengan tetapannya buru-buru menundukkan kepala mereka. Penatua He melirik Xiaoyan sebelum berbalik dan berjalan kembali ke jalan setapaknya. Anak kecil, lain kali kalau kamu bertengkar dengan seseorang, jangan pergi ke luar seperti ini. Itu memang tindakan baik jika Anda menunjukkan kekuatan Anda. Tetapi orang tidak akan mencapai apa yang diinginkannya jika seseorang melebih-lebihkan hal-hal seperti itu. Xiaoyan memandang penatua He yang akan pergi. Dia baru saja akan membungkuk dan mengirim penatua He dengan hormat. Ketika suara tua rendah bergema lembut di sisi nanya, Xiaoyan kaget ketika dia mendengar suara ini sebelum dia menganggup pelan. Pada saat penatua He pergi, area ini sekali lagi turun ke dalam keheningan yang memalukan. Ada rasa hormat dan ketakutan tambahan hadir dalam tatapan yang memandang Xiaoyan. Mereka tidak dibentuk dari penatua He menutupi tindakannya, tetapi dibentuk karena lotus api mengerikan yang telah ditampilkan Xiaoyan. Seseorang dengan mata yang tajam akan dapat melihat bahwa jika serangan Xiaoyan tidak berhenti dan penatua He tidak muncul, Leina saat ini mungkin sudah menjadi mayat sekarang. Xiaoyan tidak peduli tentang tatapan di sekitarnya. Dia sekali lagi berbalik dan berjalan ke ruang pelatihan kelas tinggi itu. Ketika dia melewati Liu Fei, dia menghentikan langkahnya dan berkata dengan lemah, Aku tidak memukulmu hanya karena kamu seorang wanita. Jika Anda seorang pria, akhir cerita Anda tidak akan jauh lebih baik daripada Leina, ucap Xiaoyan. Begitu dia mengatakan ini, Xiaoyan menyikat lengan bajunya dan berjalan ke ruang pelatihan, meninggalkan Liu Fei yang berwajah hijau yang mengatupkan gigi peraknya. Xiaoyan menyandarkan punggungnya ke pintu setelah dia memasuki ruang pelatihan. Wajah merah awalnya yang licin tiba-tiba menjadi lebih pucat. Pil roh angin Swift yang dia konsumsi sebelum pelatihannya telah menyebabkan Doki-nya meningkatkan intensitas sirkulasi untuk jangka waktu yang singkat. Namun setelah pelatihannya terganggu, efek samping dari pil roh angin Swift telah muncul. Doki yang beredar perlahan di tubuhnya menyebabkan Xiaoyan memiliki perasaan lemah yang mengalir di seluruh tubuhnya. Sebelumnya, salah satu alasan mengapa Xiaoyan menggunakan api lotus Buddha Enri ketika bertukar pukulan dengan Leina adalah untuk menunjukkan kekuatannya dan menghalangi yang lain. Alasan tersembunyi lainnya adalah bahwa Doki yang lemah di tubuhnya tidak cukup untuk memungkinkannya bertahan terlalu lama di tangan Leina. Xiaoyan melirik jumbahnya yang hancur dan menghela nafas dengan lembut. Dia tidak bisa menahan perasaan takut yang tersisa di hatinya. Jika serangan Leina sebelumnya sedikit lebih cepat, kemungkinan Xiaoyan akan dipaksa untuk mengungkapkan celah dan akhirnya akan terluka parah. Untungnya kemunculan Enri Buddha Lotus Flame telah menyebabkan Leina kehilangan semangat juangnya. Efek jerah yang dia butuhkan juga tercapai dengan sempurna. Semua ini juga mengandung unsur keberuntungan. Xiaoyan dengan lembut batuk beberapa kali. Dia perlahan berjalan ke platform batu hitam dan duduk bersilah di atasnya dengan susah payah. Dia menghirup dan mengembuskan udara hangat beberapa kali sebelum membentuk segel pelatihannya. Setelah itu dia sekali lagi memasuki kondisi pelatihannya, mengendarkan Daoki-nya dan perlahan memulihkan kondisinya. Setelah hampir 3-4 jam pelatihan sambil duduk bersilah, perasaan lemah di tubuh Xiaoyan secara bertahap menghilang. Daoki yang lambat sebagai hasil dari pil roh angin Swift juga mulai perlahan memulihkan keadaan normalnya. Setelah kondisi di tubuhnya pulih, Xiaoyan sekali lagi mengeluarkan pil roh angin Swift dan menelannya. Sekali lagi ia memasuki kondisi pelatihan dan retreknya. Sebelumnya, Xiaoyan mengetahui bahwa Liu Fei tampaknya memiliki sepupu tua yang sangat kuat. Selain itu, dari kelihatannya, tingkat rasa hormat yang Leina memiliki terhadap sepupu yang lebih tua ini, jelas bahwa kekuatan orang ini jauh melebihi Leina. Meskipun dia dianggap telah memperoleh keuntungan dalam masalah ini hari ini karena pilih kasih oleh penatuhahe, dia kemungkinan besar telah benar-benar menyinggung wanita itu karena hal ini. Wanita tipe ini yang tampaknya lembut, tetapi tulangnya sangat angkuh kemungkinan tidak akan menyadari apa yang disebut peredaan berdasarkan harapan Xiaoyan. Oleh karena itu, untuk mengakhiri masalah di masa depan, Xiaoyan saat ini perlu dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Tidak ada konsep waktu selama pelatihan. Lima hari penuh berlalu sejak insiden yang terjadi di tingkat ketiga hari itu. Selama lima hari ini, nama Xiaoyan berangsur-angsur ditransmisikan ke tilingnya semua siswa yang berlatih di dalam menara pemurnian ki api langit. Ski lotus api menakutkan yang telah menakuti Leina, yang merupakan bintang empat douling sampai ia kehilangan semangat juangnya di tempat. Xiaoyan juga tidak memberi Liu Fei yang memiliki nama cantik peri salju di Akademi Dalam. Bahkan wajah kecil dan setelah menggunakan pukulan berat, dia tidak menerima hukuman besar dan penatua He biasanya tegas. Semua insiden misterius ini menyebabkan Xiaoyan menjadi topik pembicaraan terpanas di Akademi Dalam dalam waktu yang singkat. Tentu saja ketika mereka menyebarkan konten percakapan satu sama lain, ada cukup banyak siswa yang tanpa sadar merasa hormat di hati mereka. Lupakan membahas mengapa penatua yang biasanya tegas dia akan memperlakukan Xiaoyan dengan sopan. Hanya lotus api menakutkan milik Xiaoyan yang mengejutkan Leina sampai yang terakhir kehilangan semangat juangnya. Sudah cukup untuk membuat mereka merasa hormat kepada Xiaoyan. Dalam menara pemurnian ki api langit ini dan bahkan seluruh Akademi Dalam yang kuat pada akhirnya akan merasa terhormat tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Itu juga karena lotus api yang menakutkan yang ditampilkan Xiaoyan menyebabkan beberapa peminat Liu Fei yang diam-diam mengaguminya tidak berani mencari Xiaoyan untuk mengeluarkan tantangan. Kalau tidak bagaimana Xiaoyan bisa diam-diam melakukan retret lima hari tanpa ada yang berani datang dan menyelat setelah menyinggung Liu Fei kecantikan kecil yang memiliki reputasi yang cukup besar di Akademi Dalam. Namun tidak peduli bagaimana orang mengatakannya efek jerah yang diperlukan Xiaoyan memang sesuatu yang berhasil dia capai. Orang-orang datang dan pergi di lantai tiga yang luas. Suasana sangat hidup dan kadang-kadang akan ada satu atau dua lingkaran pertempuran dengan pertarungan sengit. Banyak orang yang ingin tahu mengelilingi lingkaran pertempuran ini. Ketika aliran manusia yang datang dan pergi melewati koridor tertentu di area pelatihan kelas tinggi, mereka tanpa sadar akan melemparkan pandangan mereka ke ruang pelatihan kelas tinggi di sisi tempat label yang mewakili seseorang yang sedang menempati ruang pelatihan itu sudah tergantung di atas. Tatapan ini dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan rasa hormat. Selama beberapa hari ini, hampir semua siswa pelatihan di tingkat ketiga tahu bahwa ruang pelatihan ini adalah tempat di mana siswa baru Xiaoyan yang telah mengejutkan bintang empat elit douling Leina dengan lotus api yang menakutkan sampai ia kehilangan semangat juangnya. Ada cukup banyak orang yang datang setelah mendengar nama Xiaoyan. Mereka ingin melihat penampilan siswa ini. Namun sejak akhir pertarungan hari itu, Xiaoyan belum keluar setelah memasuki ruang pelatihan itu. Ini membuat mereka sedikit kecewa, namun orang-orang di sekitar hanya bisa menyerah untuk melihatnya. Meskipun douze biasa atau bahkan dadoushi mungkin perlu makan sesuatu untuk mengisi perut seseorang setelah latihan selama sehari. Tingkat resistensi seseorang terhadap kelaparan akan menjadi lebih kuat setelah peningkatan kekuatan dauki seseorang. Begitu seseorang mencapai kelas dadoushi, orang mungkin tidak dapat sepenuhnya mengabaikan makan dan minum setelah ketika seseorang berada dalam kondisi pelatihan. Jika seseorang tidak akan mengonsumsi makanan apapun selama lima hari, tidak akan ada efek serius selain tubuh seseorang menjadi sedikit lebih lemah. Karena itu setelah melihat pintu ruang pelatihan yang tertutup rapat, para siswa yang datang setelah mendengar namanya hanya bisa pergi dengan kecewa. Lagi pula mereka tidak tahu berapa lama retret Shouyan ini akan berlanjut. Suara pintu yang tiba-tiba terbuka di koridor menarik perhatian beberapa orang, terutama ketika mereka melihat nomor pintu yang sedang dibuka. Mereka segera menjadi kaget dan tatapan mereka menjadi jauh lebih panas. Seluruh koridor yang bising tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Banyak tatapan dilemparkan ke pintu yang terbuka itu. Di bawah fokus tatapan semua orang, pria muda berjubah, hitam perlahan berjalan keluar dengan ekspresi tenang. Ketika dia melihat tatapan-tatapan di koridor yang dilemparkan padanya, dia merajut alisnya sedikit. Dia dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya, berbalik dan meninggalkan ruang pelatihan ini. Setelah itu dia perlahan-lahan berjalan menuju pintu masuk ke tingkat keempat dari menara pemurnian kia pi langit. Setelah menghabiskan hampir tujuh hari pelatihan di tingkat ketiga, kemajuan sempurna yang telah diperoleh Xiaoyan dalam pelatihannya telah membuatnya merasa terpana. Xiaoyan samar-samar bisa merasakan bahwa ia telah masuk ke puncak tujuh bintang dan dosi hanya dalam tujuh hari yang singkat ini. Sebagian karena bantuan dari pil roh angin swift, salep roh api hijau ganoderma dan efek pemurnian jantung api selama periode waktu ini. Menurut kecepatan ini, dia mungkin bisa menyentuh penghalang bintang delapan tanpa banyak waktu dan menerobosnya dalam sekali jalan. Xiaoyan merasa sangat senang dengan kemajuannya, namun saat Xiaoyan berencana untuk melanjutkan pelatihan dan menerobos ke tingkat bintang delapan dalam sekali jalan, ia tiba-tiba agak terkejut, menemukan bahwa api hati tidak dapat mengimbangi. Setelah hampir tujuh hari dan kecepatan sirkulasi doki, Heart Flame dari level ketiga mulai tidak mampu memberikan pasokan yang memuaskan. kadang-kadang itu akan berombak, menyebabkan Xiaoyan tidak punya pilihan lain selain memotong pelatihannya dan memilih untuk keluar dari retreknya di tengah jalan melalui itu. Sekarang kekuatan api hati tidak bisa lagi memenuhi persyaratan Xiaoyan. Dia hanya bisa melanjutkan ke tingkat keempat, kalau tidak, kecepatan pelatihannya mungkin sangat berkurang. Di bawah tetapan panas semua orang, Xiaoyan perlahan menghilang di tepi koridor. Ketika mereka melihat jalan yang diambil, kerumunan di koridor tanpa sadar mengeluarkan suara percakapan pribadi. Dia tampaknya berniat untuk menuju ke tingkat keempat. Bukankah tingkat keempat tempat yang harus dicapai kekuatan kelas Jouling untuk bisa masuk? Xiaoyan tampaknya tidak mencapainya kan? Tapi siapa yang tahu dia bahkan bisa mengalahkan Leina? Saya pikir dia harus bisa masuk ke level keempat kan? Ucap percakapan pribadi. Semua orang di koridor saling berhadapan sebelum mereka segera tertawa pahit dan menggelengkan kepala mereka. Xiaoyan tidak bisa mendengar percakapan pribadi di belakangnya. Dia berjalan melewati koridor sebelum berbelok dan melihat lorong yang memiliki instruktur yang menjaganya dengan ketat. Setelah ragu-ragu sejenak dia berjalan dengan cepat. Seseorang harus memiliki kekuatan doling untuk memasuki level keempat. Mereka yang kekuatannya belum mencapai itu dilarang masuk. Seorang instruktur melihat Xiaoyan yang sedang berjalan dari kejauhan dan berbicara dengan malas. Langkah kiki Xiaoyan berhenti. Kejutan muncul di wajahnya. Segera dia tersenyum pahit. Tidak disangka bahwa kondisi untuk memasuki level keempat sangat keras. Bisakah dia terus berlatih di lantai tiga? Hanya memikirkan bagaimana api hati direndahkan ketika dihadapkan dengan doki yang beredar di tubuhnya. Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi merasakan sedikit sakit kepala. Kamu kamu adalah Xiaoyan? Tepat ketika Xiaoyan merasa sakit kepala instruktur lain yang datang untuk mengulur Xiaoyan tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya dengan heran. Mendengar suara temannya yang terkejut. Instruktur yang berbicara dengan malas sebelumnya juga mengangkat kepalanya dengan takjub. Dia menatap pemuda berjubah hitam yang datang di depannya dan melihat wajah yang akrab itu. Sekali lagi dia mengingat instruksi dari penatua pertama dan buru-buru berkata kamu adalah Xiaoyan yang memiliki konflik dengan Leina beberapa hari yang lalu tanya instruktur terkejut kedua instruktur itu. Dia mengangguk sedikit sebelum segera menangkupkan kedua tangannya ke arah dua instruktur dan berkata karena siswa ini belum memenuhi persyaratan saya akan terus berlatih di tingkat ketiga saya telah mengganggu anda instruktur ucap Xiaoyan hey tunggu melihat Xiaoyan berbalik dengan niat untuk pergi instruktur dari sebelumnya buru-buru menghentikannya wajah yang terakhir penuh senyum ketika dia berkata penat wahe telah memberikan instruksi kepada kita jika anda ingin memasuki level keempat kita perlu melakukan sesuatu sesuai aturan karena itu tolong Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget ketika melihat sikap tersenyum instruktur ini jika dia bisa memasuki level keempat untuk berlatih menembus bintang 8 dadosi akan berada terima kasih banyak penat tuah dan instruktur ucap Xiaoyan hahaha tidak ada salahnya levelmu mungkin belum mencapai persyaratan tetapi dalam hal kekuatan kamu memang memiliki kualifikasi ucap kedua instruktur itu baiklah kamu harus turun dulu saya melihat bahwa anda telah melakukan retret selama beberapa hari setelah memasuki level keempat anda harus makan sesuatu kalau tidak tubuh anda tidak bisa bertahan dari pelatihan pintu tertutup semacam ini ucap instruktur itu terima kasih banyak atas perhatian anda instruktur ucap Xiaoyan Xiaoyan menyuarakan terima kasihnya kepada mereka berdua menangkupkan kedua tangannya dan buru-buru berjalan ke lorong setelah itu dia menghilang di sudut dengan banyak tatapan tertegun di belakangnya dan cerita pun bersambung terima kasih dan sampai jumpa selamat